Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, di mana bulan tersebut bulan yang dibeliakan Allah SWT dan penuh keberkahan. Pada bulan ini, sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan dan ibadah. Untuk itu tidak heran jika umat muslim menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Lalu apa saja amalan yang dapat dilakukan di bulan Rajab? Yang pertama, berpuasa, yaitu salah satu amalan yang disunakan dalam bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, ada beberapa puasa suna yang bisa dijalankan, yaitu puasa satu hari, puasa tujuh hari, dan puasa sepuluh hari. Yang kedua, sholat malam. Selain berpuasa, amalan lainnya yang bisa dijalankan pada bulan Rajab adalah sholat malam. Ust. Adi Hidayat juga mengatakan, Amalan yang tidak boleh ketinggalan juga yaitu membaca istighfar. Dengan membaca istighfar, maka kesulitan yang kamu hadapi akan diangkat oleh Allah SWT. Selain itu, dosa-dosa juga akan dihapuskan. Yang keempat, bersolawat. Membaca sholawat di bulan Rajab juga dianjurkan sebanyak mungkin setiap harinya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Azab ayat 56 yang artinya, Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan yang terakhir, sedekah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Barang siapa bersedekah di bulan Rajab, Maka Allah SWT akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jar. Sejauh jarak tempuh, burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua.